Welcome back to Good Afternoon Good People, berita mancanegara mulai dari gelas dihira melelah hingga Katy Perry yang kefatikan kamera komda work in 90 seconds. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan revitalisasi pedesaan di negaranya bergantung pada kinerja para petani. Sekitar 90 persen warga desa Suciancong juga telah dimukimkan kembali pasca proyek bendungan yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Selain itu, Xi juga lakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah dan tempat istirahat para pekerjaan. Sementara itu, Katy Perry dan pacarnya Orlando Bloom bertemu dengan Paus Franciscus Sabtu kemarin di Kota Fatikan. Mereka mengikuti konferensi Unite to Cure yang mengumpulkan para ahli di bidang kesehatan, hiburan, media, dan teknologi. Konferensi internasional berlangsung dari kamis hingga satu membahas dampak teknologi baru pada masyarakat dan budaya. Chinese Academy of Sciences atau CAS mengindikasi melelehnya glasier di puncak gelai indong sungai Yangtze lebih cepat terjadi karena perubahan iklim ekstrem. Menurut Kepala Observasi Tanggul Observation Station CAS, musim cair memang terjadi lebih cepat dibandingkan biasanya. Ia jelaskan bahwa musim cair seharusnya terjadi pada musim panas di mana suhu lebih hangat. Hal ini menjadi perhatian karena melelehnya glasier juga akan berpengaruh pada ekosistem di sekitar sungai Yangtze. Terima kasih telah menonton!